Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di seleksi nasional peta didik baru man insan cendekia, man program peragamaan dan MA kejuruhan negeri mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu bagaimana caranya dan apa saja tahapan untuk mengikuti proses seleksi nasional ini oke baik kita akan simulasi simulasi step by step dari mulai yang pertama pembuatan akun yang kedua memilih jalur pendaftaran yang ketiga mengisi madrasah atau sekolah asal yang keempat memilih madrasah peminatan, yang kelima upload berkas persyaratan, hingga yang terakhir adalah cetak bukti pendaftaran kita langsung menuju tahap yang pertama yaitu pembuatan akun, nah disini pada halaman atas terdapat tiga tombol yang pertama ada pendaftaran man IC pendaftaran man PK dan pendaftaran MAKN, silahkan adik-adik pilih ingin daftar di mana seperti itu, nah kita akan simulasi untuk pendaftaran man IC kita klik nah kita akan dialihkan ke halaman seperti ini, disini ada keterangan formulir pendaftaran man insan cendekia jika adik-adik ingin mendaftar keman PK keterangannya adalah formulir pendaftaran man program keagamaan dan begitu pun jika adik-adik ingin mendaftar keman ke MAKN maka judulnya menjadi formulir pendaftaran MAKN kita kembali ke simulasi pendaftaran untuk manisan cendekia tahap pertama kita akan membuat akun terlebih dahulu jadi akun ini akan digunakan selama proses SDPDM terlangsung jadi nanti akun ini akan digunakan untuk login melihat pengumuman sampai ke tahap akhir yaitu dapat ulang nah disini kita masukkan email email ini ada keterangannya boleh menggunakan email peserta atau email orang tua misalkan kita gunakan email peserta buat password masukkan password minima 6 digit disini password yang akan digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi nantinya misalkan kita masukkan passwordnya kompil masuk password masukkan kembali password yang barusan dimasukkan ini peserta nah disini kita masukkan nicknya misalkan nah disini ada contohnya ya ada contohnya nick pada kakak disini ada kelihatan nick pada kakak boleh dimasukkan disini kebetulan saya sudah catat saya sendiri ini disempol nah disini penulisan nama lengkap masukkan nama lengkap peserta ke pencatar misalkan jahat taufik hidayat nisn nisn ini dapat di apa dicari di rapor atau ditanyakan ke madrasa atau sekolah asal ya jadi nisnnya silahkan dimasukkan kebetulan saya sudah catat nisn kita masukkan kita masukkan jenis kelamin dipilih kemudian harus dalam keluarga anak kandung atau anak diri anak keberapa dari keberapa nomor kartu keluarga contoh nomor kartu keluarga terdapat di paling atas pada kakak ya disini kita masukkan nomor kakaknya misalkan alamat lengkap peserta alamat lengkap boleh dimasukkan misalkan disini jangan lupa RTRW nya sesuai dengan yang dikatakan kemudian pilih provinsinya misalkan Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat kita lihat Bandung Barat nomor handphone disini boleh menggunakan nomor handphone peserta atau orang tua atau wali yang masih aktif kita masukkan nomor handphone nya kemudian formulir yang ketiga data ayah isiannya kita masukkan nick ayah nick ayah nick ayah nama ayah misalkan Ahmad Hidayat statusnya masih dihidup register misalkan pilih pekerjaannya nomor handphone ayah boleh diisi ya kemudian keempat data ibu masukkan data ibu nick ibu nama ibunya misalkan Siti Farsa kemudian statusnya masih hidup misalkan pendidikan pendidikan terakhir kita pilih misalkan jika tidak ada S1 misalkan kekerjaan ibu jika tidak ada boleh pilih lainnya kemudian nomor handphone ibu kita masukkan nomor handphone ibu oke yang kelima adalah data wali data wali ini sama dengan ayah atau sama dengan ibu jadi wajib diisi atau misalkan beda dengan ayah atau ibu diisi manual kemudian yang keenam penghasilan orang tua diisi misalkan kemilikan rumah rumah dinas pertanyaan keamanan berapa hasil persetungan dari 5 tambah 4 pasti disini adik-adik tahu jawabannya jawabannya adalah 11 X X X X X X X oke kemudian klik disini saya menyatakan bahwa semua data yang saya input adalah benar dan dapat saya buktikan dengan dokumen-dokumen pendukung saat proses data ulang saya juga setuju jika saat data ulang terbukti ada data yang tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya maka status kelulusan saya akan dibatalkan oke jika sudah yakin kita lakukan pendaftaran disini ada keterangan mohon periksa kembali data yang anda isi atau saya yakin jika sudah yakin kita klik oke disini jika gagal pembuatan akun gagal mohon diperhatikan batas maksimal usia adalah 17 tahun pada 1 juli 2020 sedangkan umur anda sekarang adalah 20 tahun oh salah berarti tanggal akhirnya disini kita sesuaikan yang masih muda misalkan 2005 oke selanjutnya kita lakukan pendataan kembali apakah anda yakin oke kita klik oke nah ketika pembuatan akun berhasil peserta atau adik-adik akan dialihkan ke halaman dashboard disini adalah halaman dashboard daripada aplikasi proses seleksi nasional peserta didik baru anda belum menyelesaikan pendaptaran data anda tidak akan diverifikasi sebelum anda menyelesaikan pendaptaran selesaikan pendaptaran anda paling lambat sampai tanggal 1 Februari 2020 untuk jalur prestasi dan 4 Februari 2020 untuk jalur tes mohon membatas setiap ketujuk atau kekerangan pendaptaran dalam setiap menu jadi begini adik-adik proses seleksi nasional peserta didik baru ini tidak harus diselesaikan dalam 1 hari jadi ketika misalkan adik-adik disini hari ini hanya ingin membuat akun terlebih dahulu kemudian besok memulai jalur pendaptaran apat berkat peseratan dan seterusnya jadi nanti tinggal login ke dalam website seleksi nasional peserta didik baru nah kita akan masuk ke tahap yang kedua yaitu memilih jalur pendaptaran ini adalah step yang kedua tahapan yang kedua jalur pendaptaran sebelum itu kita akan cek dulu data kita di menu data pendaptar nah ini data yang tadi sudah kita isi jika ada kesalahan misalkan ada kesalahan nama atau apa disini ada tombol perbarui data ada pembarui data jika misalkan adik-adik salah mendaftar adik-adik salah mendaftar misalkan mau mendaftar keman pk tapi malah keman ic atau sebaliknya disini ada fitur untuk montasi pendaftaran jadi adik-adik bisa memilih atau berpindah pendaftaran misalkan mau keman pk karena adik-adik tidak bisa membuat akun lebih dari satu oke selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua yaitu memilih jalur pendaftaran kita klik pada menu jalur pendaftaran disini ada jalur pendaftaran kita pilih jalur tes misalkan ini ada keterangannya jalur tes yaitu seleksi melalui tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik lulusan MTS atau SMP M atau swasta yang memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan nah disini ketika kita menjeluk prestasi misalkan adik-adik ini punya punya sertifikat VIAGAM KSM atau OSN atau apapun disini ada keterangannya boleh mengikuti jalur prestasi untuk man-IC untuk man-PK ada persyaratannya beda lagi yaitu juara MPQ dan lain-lain nah disini ketika kita beli jalur prestasi ketika tidak lulus jalur prestasi kita bisa ikut ke jalur tes ya jadi nanti adik-adik walaupun ikut jalur prestasi nanti masih bisa ikut tes ikut jalur tes atau ikut mengikuti proses CBT-nya tesnya nah kita akan simulasi untuk jalur tes disini jika sudah pilih kita klik simpan jalur pendaftaran sukses pilihan jalur pendaftaran Anda berhasil disimpan dalam 3 detik Anda akan diakhirkan ke step selanjutnya jadi ketika proses simpan berhasil aplikasi atau website ini akan mengarahkan ke step selanjutnya nah disini kita akan mengisi identitas madrasah atau sekolah asal mohon dibaca setiap keterangan yang ada di atas halaman seperti ini nah disini kita kolom yang pertama adalah memasukkan nomor pokok sekolah nasional nah adik-adik disini jika tidak tahu NPSN bisa ditanyakan ke pihak madrasah atau sekolah asal atau klik disini untuk melihat NPSN jadi kalau misalkan tidak tahu NPSN bisa ditanyakan ke madrasah atau sekolah asal seperti itu nanti kita masukkan NPSN kemudian cek NPSN kita tunggu beberapa detik nah disini langsung terisi NPSN 1 Bandung kita pilih Jawa Barat misalkan kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung kemudian masukkan rombel apa itu rombel 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 itu apa itu rombel rombel itu adalah jumlah kelas yang ada di kelas 9 jadi misalkan di adik-adik itu ada kelas 9A 9B 9C 9D berarti ada 4 rombel seperti itu kita masukkan misalkan 4 jumlah siswa keseluruhan kelas 9 berapa 20 misalkan oke jika sudah yakin kita simpan data madrasah sekolah asal data madrasah sekolah asal tetap berhasil tersimpan dalam 3 detik dialihkan ke pilihan man-ice nah disini kita akan memilih madrasah peminatan atau madrasah yang akan menjadi tujuan daripada adik-adik mendaftar seperti itu kemudian disini kita pilih untuk pilihan satu misalkan man-ice serpong untuk pilihan dua man-ice gorontalo ini ada keterangannya pilihan satu adalah madrasah tujuan anda mendaftar akan menjadi prioritas utama jika anda lulus tahapan seleksi pilihan kedua madrasah tujuan anda mendaftar akan menjadi prioritas kedua jika nilai anda tidak memenuhi kuota utama pada madrasah pilihan satu selama pada pilihan kedua itu masih tersedia kuotanya seperti itu oke kita lanjut simpan nah data tersimpan akan dialihkan ke halaman input nilai rapot otomatis diadikan ke halaman input nilai rapot disini juga ada keterangan dan penjelasannya seperti apa cara input nilai rapot nah disini kita masukkan nilai rapot misalkan untuk bahasa indonesia semester 397 90 setempat 80 matematika ini mohon disamakan dengan nilai rapot asli yang ada pada rapot adi-adi ya jadi ini hanya simulasi oke kita simpan simpan nilai rapot nilai rapot anda berhasil tersimpan silahkan klik upload persyaratan sekarang kita masuk ke tahap kelima yaitu upload persyaratan disini kita upload persyaratannya ada beberapa persyaratan yang pertama ada paspoto tanda merah ini wajib diisi foto copy rapot akta kelahiran selat rekomendasi kks pkh kip atau terangan tahris yang tanda-tanda merah ini wajib diisi wajib di upload kita upload paspoto terlebih dahulu disini paspoto berwarna terbaru ukuran 3x4 berwarna latar belakang beton merah atau biru untuk laki-laki lebih bagus menggunakan merah dan untuk perempuan lebih bagus menggunakan backgroundnya itu biru dan mohon untuk menggunakan seragam adosa atau sekolah asal ketika dipoto dan berkaksimal ukuran file adalah 1MB kemudian kita upload fotonya disini kita upload paspoto oke simpan kita ketika sudah lihat disini kita kita klik upload tunggu sampai proses berhasil ketika sudah seperti ini berarti foto sudah terupload disini sudah terupdate jadi sudah terupload jika ingin merubah silahkan dihapus terlebih dahulu fotonya seperti itu kemudian kita upload fotokopi rapot nah disini ada ketahunya juga jika rapot yang di upload merupakan rapot asli yang di scan tidak perlu dilegalisir lagi namun jika hanya bentuk fotokopi maka harus dilegalisir dalam format gambar jpg atau png cara pengambilan rapot bisa menggunakan kamera handphone atau alat scan itu lebih baik karena nanti panitia verifikasi reaksi bekas akan memudahkan untuk melihat memverifikasinya seperti itu kemudian pastikan macet pelajaran dan nilai rapot yang terlihat jelas dan resolusi gambar bagus tidak pecah agar panitia mudah memverifikasi rapot disini kita upload rapotnya disini ada contoh-contohnya ini ada contoh rapot yang harus di upload seperti apa contoh rapot k13 yang memiliki beberapa lembar juga seperti apa disini kita cukup upload bagian mata pelajaran yang di UN kan saja seperti itu oke kemudian kita upload rapot spesial 3 ini salah ini harus spesial 3 45 harusnya oke ini sampel masih hijau nah ketika sederhana upload tombol akan berwarna berubah menjadi warna warna hijau 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 lihat bekas nanti ini upload bekasnya seperti ini oke kita upload rapot semester 4 nya kita katakan ini rapot semester 5 ini ketika sederhana kita upload warnanya menjadi hijau selanjutnya kita akan menuju upload fotocopy akta kelahiran atau kanan lahir kita pilih file nya akta kelahiran akta kelahiran oh disini ini akta kelahiran ini ini akta kelahiran oke katakan ini akta kelahiran kemudian upload jadi akta kelahiran atau kanan lahir kemudian surat rekomendasi surat rekomendasi ini ada template nya disini kita bisa lihat template nya jadi adi-adi nanti bisa diberikan tempat ini ke madrasa atau sekolah asal adi-adi untuk diisi oleh pihak madrasa atau sekolah asal kita upload surat rekomendasi kita upload kemudian fotocopy KKS PKH atau KIP jika ingin mengajukan keringanan biaya nantinya atau beasiswa beasiswa untuk biaya hidup di madrasa atau sekolah di manija atau di manpk jika nanti diterima disini bisa di upload PKH atau KIP keterangan tapi jika memiliki hafalan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kelulusan jadi boleh di upload jika memiliki hafalan tapi ini opsional tidak wajib di isi tidak wajib di upload kemudian kita masuk ke tahap terakhir yaitu tentukan lokasi tes tahap-tahap ke 6 nah disini untuk lokasi tes yang tersedia akan di informasikan pada kartu sesuai dengan yang terdekat dari lokasi tes yang anda pilih silahkan pilih lokasi tes yang terdekat dengan domensi di anda karena jika anda dinyatakan berhak ikut tes untuk informasi lokasi tes anda nantinya akan di informasikan pada kartu peserta tes berdasarkan lokasi tes yang terdekat dengan pilihan anda saat ini nah disini kita pilih provinsi sendiri misalkan jawa barat yang terdekat pilih kota bandung misalkan nah jadi nanti disini ketika adik-adik memilih kota bandung nanti lokasi tesnya akan di informasikan pada kartu tes jika lalu seleksi berkas misalkan nanti tesnya di madrasa mana di bandung seperti itu nanti kita pilih seperti itu terlebih dahulu untuk man-IC untuk man-PK itu beda lagi itu man-PK tesnya langsung di madrasa atau di man-PK di man-PK nya misalkan adik-adik milih man-PK Jember adik-adiknya tesnya bisa di mandarus salam camis misalkan seperti itu begitu pun dengan MAKN tapi untuk man-IC boleh yang terdekat dari domensi domensi adik-adik kita selesaikan pendaturan nah ketika kita sudah yakin kita akan menyelesaikan pendaturan jadi ketika kita sudah menyelesaikan pendaturan data adik-adik tidak dapat dirubah lagi jadi mohon diperhatikan kembali dicek kembali misalkan di cancel ya dicek kembali data-datanya apakah sudah yakin sudah sesuai nah jika sudah sesuai kita klik ok disini pendaturan anda telah selesai data anda tidak dapat dirubah jika ingin merubah data jika ingin merubah data harus menghubungi madrasah atau panitia madrasah pilihan satu jadi nanti akun adik-adik akan diaktifkan kembali disini kita tidak dapat merubah lagi datanya kita dapat merubah tidak dapat merubah lagi karena kita sudah menyelesaikan pendaturan terima kasih anda sudah menyelesaikan pendaturan nah kemudian selanjutnya kita akan setak bukti pendaturan nah bukti pendaturan ini kita download nah di download kemudian nanti adik-adik boleh dicetak atau misalkan disimpan nanti ada QR code disini bisa disken melalui handphone nanti pengumuman atau apapun yang terkait informasi selain dengan cara login menggunakan akun SNAPDB dapat didapatkan melalui QR code ini nah ini adalah ini adalah bukti pendaturan ini tidak perlu dicetak sebetulnya cukup disimpan saja karena ini bukan kartu tes seperti itu oke selanjutnya menu pengumuman ini nah ini pengumuman disini ada keterangan pengumuman kelulusan jalur prestasi akan dibuka pada tanggal 10 peguar 2020 pengumuman seleksi berkas atau kelulusan jalur tes prestasi titik akan dibuka pada tanggal 15 peguar 2020 nah sampai sini kita sudah mendaftar sudah selesai dan sudah menyelesaikan pendaftaran adik-adik tinggal menunggu pengumuman kelulusan seleksi berkas kemudian tahap selanjutnya nanti adalah mencetak kartu tes ya untuk CBT dan selanjutnya seterusnya nanti akan ada pengumuman pengumuman terkait daripada seleksi nasional pasar idik baru ini baik semua tahapan sudah kita lakukan selanjutnya kita keluar dari aplikasi keluar oke terima kasih selamat mencoba dan selamat mendaftar semoga diterima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba